sehingga sikap pertengahan kita sikap pertengahan kita terkait dengan gangguan jin, sihir sikap pertengahan kita yakini kita yakini memang mereka bisa mengganggu kita tetapi kalau ada apa-apa jangan langsung nisbatnya sama jin ada apa-apa diganggu jin ada apa-apa diganggu jin bukan mereka tidak seberani gitu dan tidak seluasa ada orang stres pusing, nah ini gangguan jin ini hujan gak turun-turun, langit perlu dirukiah gangguan jin motor mogok, jangan gangguan jin rukiah ada apa-apa rumah gak tenang, gangguan jin ada bunyi ini, gangguan jin jadi kita sikap pertengahan memang mereka bisa mengganggu kita tetapi jangan sedikit-dikit nisbatnya gangguan jin gangguan jin ini butuh rukiah dan ini pun dikit-dikit rukiah sudah salah paham karena yang namanya rukiah itu doa dan rukiah tidak harus gangguan jin rukiah tidak harus untuk ngusir jin dan juga termasuk kesalahpahaman yang kalau sudah sembuh jin termasuk kesalahpahaman adalah ketika kalau sudah sembuh jinnya keluar adalah melalui proses proses yang harus dilihat jadi datang ke yang rukiah bagaimana tahu jinnya keluar harus ada prosesnya ya lagi rukiah orang kemudian diajak ngomong berapa jin dalam tubuh ini? ngomong ada seribu jin katanya ayo sekarang keluar semuanya, keluar 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 lewat kaki, keluar lewat kaki keluar lewat kaki sekarang tinggal berapa jinnya? tinggal seratus ayo keluar semua, keluar semua keluar, ukhruj yadallah, keluar keluar sebagian orang berkeyakinan kalau jinnya keluar, kalau ada proses seperti itu padahal subhanallah, sebagian ulama yang agak mutasyadid, yang keras ini ditipu jin rukiahnya dari mana kamu tahu dia keluar? kenapa kamu langsung percaya? kemudian juga ada katakan kamu jin muslim atau kafir? saya jin muslim, percaya kita langsung padahal ini beriman, dari mana kita? dibohongin jin makanya beberapa ulama-ulama kita keras bahkan ada ulama kita, guru kita membantah buku dialog dengan jin kamu ditipu sama jin jin keluar, enggak usah pakai proses kayak gitu di depan perukia harus keluar sudah keluar semua belum? sudah, sudah keluar semua ya berarti kamu sudah sembuh harus ada proses enggak sembuh dari jin itu enggak usah pakai proses kayak begitu dia lari sendiri, enggak usah bilang-bilang pergi diantar pulang tidak diundang eh, datang tidak diundang, pergi tidak diantar enggak usah pakai proses, keluar sendiri dia bagaimana cara dia keluar sendiri? sorat lima waktu, berzikir kepada Allah zikir pagi petang kalau makan, bismillah kalau lupa, bismillah muntah dia kalau masuk rumah, bismillah apa kata setan? di rumah kita tidak akan lari tempat lari sendiri setannya jadi kalau mau sembuh itu enggak usah pakai proses-proses resmi depan perukia perukia sudah keluar dengan proses gini-gini oh sudah keluar semua sekarang Masya Allah enggak apa lu biasa aja sudah laksanakan perintah Allah dan Rasulnya keluar sendiri, kabur semuanya ini pun sudah salah paham tentang perukia Masya Allah, jinnya sisa seratus besok datang lagi ya jangan lupa daftar dulu ini salah paham jadi jangan sedikit-dikit sikap kita jangan sedikit-dikit nisbatkan pada jin sedikit-dikit ada jin Masya Allah Masya Allah setelah pas sengaja Masya Allah wajah gue ganteng juga ya jangan-jangan kena air nanti ini Masya Allah dan sebagainya Astagfirullah saya lupa zikir pagi petang jangan-jangan ada seribu jin yang sedang nyerang Masya Allah kehidupan kita kehidupan manusia kehidupan jin dia bisa mengganggu tapi bahasa kita kalau bahasa presentasi presentasinya sedikit sekali udah kita urus-urusan kita aja lasanakan perintah Allah dan Rasulnya urusan jin sendiri dia dengan kita lasanakan perintah Allah dan Rasulnya berzikir bacakan al-baqarah di rumah lari dari rumah tukra al-fihil bakarah lari dari rumah dibaca al-fihil dia lari sendiri gak usah dipikirkan gak usah diinikan dan sebagainya jadi demikian terkait dengan ini kita memang benar jin bisa mengganggu tetapi cari jangan dikit-dikit disebab pada jin deh bahkan kalau kita belajar tawhid kita diajarkan cari sebab kauni dulu cari sebab kauni mobil mogok cari sebab kauninya apa nyebabin mogok jangan langsung-langsung jin rukiah dulu sebelumnya ternyata bensin gak ada rukiah dulu Masya Allah ya ternyata ini sudah lama ternyata apa ternyata belum lunas ternyata sehingga ada orang pengalaman nyata ada orang Masya Allah dia stres depresi ada orang lihat ini tanda-tanda diganggu setan ini Masya Allah dirukiah rukiah rukiah gak sembuh-sembuh ternyata kita lakukan pendekatan kenapa gini ternyata memang ada yang dipikirkan lagi stres dan gak akan sembuh kalau dia belum belum sembuh stresnya apa stresnya ternyata punya utang banyak mau dirukiah sampai berbusa-busa kalau utang belum lunas gak sembuh-sembuh jadi dalam pelajaran tawhid ini kita diajarkan dulu cari sebab kauninya dulu apa sebab kauninya dia yang dikit-dikit jin dikit-dikit jin cari sebab kauninya dulu dan bukankah orang-orang yang dia tidak menerima takdir Allah imannya lemah jiwanya lemah jin gampang menguasai sehingga para ulama mengatakan inna sura'al jin li'l inskot yaknu'an syahwatin wahawa jadi penyebab utama jin masuk ke tubuh manusia karena dia syahwat dan hawa demikian juga sehusemin mengatakan orang yang terkena ain bukan karena kamu jamil bukan karena kamu goniyun tetapi karena engkau lalai dari zikir dari Allah itu katanya sehusemin engkau kena ain itu bukan karena engkau ganteng dan sebagainya bukan karena engkau lalai dari zikir Allah itu katanya sehusemin orang yang lemah tidak menerima takdir Allah jiwa lemah lalai dari zikir kepada Allah jangankan lalai dia nolak takdir Allah jiwanya lemah gampang dikuasai setan tidak gampang sehingga pengobatannya kata apa kata sehusemin sehusemin menjelaskan saya berpendapat cara ngobatinnya adalah manusia mengkombinasi rukiah dengan ini rukiah dengan pengobatan secara psikologi ini jadi rukiah terutama rukiah mandiri kemudian jiwanya diobatin juga apa yang menyebabkan dia depresi khawatir cemas jadi demikian para jamaah ini sikap pertengahan bahkan tadi pelajaran tawhid kita itu cari sebab keuninya dulu jangan langsung jin 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 pada apa-apa jin 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 bukan yuk salurkan impak dan donasi amal jariah terbaik anda untuk kooperasional Rifkon TV selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati